Halo para pamirsa, sugen rawumaneh ing berita warta belain karo aku yantilan iki kabar paling anyar babagan Banyumas lan sekitarnya. Watasan produksi, atusan karyawan rambut ing Purbalingga ditumpes. Radar Banyumas. Juminten, Oktober 11, Rongewu Sangalas. Purbalingga. Bupati Purbalingga diahayuning peratiwi sebecon mm ngunjungi sawetara perusahaan rambut malan PMDN ing Purbalingga, Kamis, sedoso Oktober. Sajronerapat kasebut, Bupatin jaluk perusahaan supaya ngerampung ngakekabeh masalah karo tahap singwisana, miturut layang bundar. Pengusaha prihatin kuduman utaturan kasebut, diwiwiti saka upah, lan perjanjian singwisana ing perusahaan karo karyawan. Kita duek kasempatan kanggo untuk informasi ing media sosial, masalah sing dinuga ana hubungane karo lembur. Masalah kasebut wis rambung ing tingkat internal. Juragan wis dijaluk supaya bisa nindak kakekha karyawan kanti mbayar lembur lan ngilangi karyawan dianisaban jure, ujare. Wingisore Bupati Sadarien Pamrentah minangka pengatur kudu bisa ngupaya kakek upaya supaya ora ana masalah hubungan industri ing Purbalingga. Dadi nalika masalah bisawis rambung ing tingkat Bipartite, mula kudu ditindak kakek, nalika ngobrol karo pirang-pirang perusahaan rambut lan bulu matudur, bupati kasebut nampak curhatan saka dewek, contohne, sawetara perusahaan bulu matapalswi wit nyuda karyawane, penurunan permintaan lan kompetisi karo China dikutip. Pemilik PT Hyup Sang Indonesia, Sang Hyung Keun, ngakoni manawa produksi bulu matapalsu ing perusahaan ne nolak karo panjaluk pasar global, nolak, amarga saingan karo China, biasane produksi rata-rata saben wulan ana siji koma telu yuta, nanging saiki wismudun nganti 30 persen. Kaya utawa ora, kita kudu nyuda jumlah karyawan saka sewusangangatus dadi sewutelung ngatus wang, ujare sadurungnya pejabat bupatilan pejabat sing wingi, seng ditambah hake, produktivitas tenaga kerja ing Cina luih duur tinimbang purbalingga, kasunya tane, deweke cenderung takon kerja luih gede, kajaba iku. Produksi saka China uga wismundak banget, amarga mentalitas karyawan ne apik banget, banjur, saka rega, produk saka China uga luih murah karo produk purbalingga sing ditindak kake kanti manail, kanti kahanan yen, partai ekudu nyimpen perusahaan kasebut. Sepisan maneh, kerkanggonyuda karyawan, nambah produktivitas pekerjalan inovasi produk, kam dande, nelika pamilik PT Indokores sahabat, hyung jangkim ngandara ke, wektu iki perusahaan kasebut bisa diarani stagnant. Yen kahanan terus, tambah rasa ora puas kahanan ing produksi-produksi, wis di prediksi manawa perusahaan bung bisa limo ngantek sepuluh tahun, pesaing bulu mata palsu sing saingan karo China, minangka kanggowik, kualitas purbalingga durung bisa saingan, ujare. Bupatilan rombongan kasebut ngunjungi pabrik rambut asing ma PT Indokores sahabat, PT Hyup Sanglan PT Sancang Indonesia lan siji perusahaan investasi domestik bintang mas teriasa BMT, pemangku kepala badan tenaga kerja purbalingga, DRS Agus Winarno MC, ujar, babagan masalah lembur ing salah sawi jining perusahaan rambut lan bulu mata, Saat dulu nge pada makarya lui lembur, ana adicara kesepakatan kanggong rampung ngeke pagawaan bebarengan, amarga kudu memenuhi tuntutan para panuku ing luar negeri, temenan, sampeyan ora bisa mulih lui akeh nganti pirang-pirang jam nganti esok, nanging, amarga anap perjanjian awal, mula diijini, sawi sekita mediasi, mula pengusaha kasebut kudu ngetrapake gajih lembur, ujare. Semonoai, kabeh kabar paling anyar saka kita, ajalali ngunjungi situs web resmi ing www.radarbanyumas.co.id, ajalali milih kaya, nuduh hakelan langganan saluran iki minang katanda dukungan kanggo kreativitas wong wuta kaya aku, maturnuun kanti sanget. Terima kasih telah menonton! Halo para pamirsa, sugeng rawumanehing berita wartab lain karo aku yantilan iki kabar paling anyar babagan banyumaslan sekitarnya. Watesan Produksi, Atusan Karyawan Rambut Ing Purbalingga di Tumpes Radar Banyumas Juminten, Oktober 11, Rongewu Sangalas Purbalingga Bupati Purbalingga di Ahayuning Pratiwi Sebe Econ MM ngunjungi sawetara perusahaan Rambut Malan PMDN Ing Purbalingga, Kamis, Sedoso Oktober, Sajrone Rapat kasebut, Bupatin Jaluk Perusahaan Supaya Ngerampunga KKB Masalah Karutahap Singwisana, Miturut Layang Bundar, Pengusaha Prihatin Kudumanut Aturan kasebut, Diwiwiti Saka Upah, Lan Perjanjian Singwisana Ing Perusahaan Karokaryawan, Kita dua kasempatan kanggo untuk informasi ing media sosial, masalah sing dinuga ana hubungan nekarolembur. Masalah kasebut wis herampung ing tingkat internal. Juragan wis di Jaluk Supaya Bisa Ninda KKH Karyawan Kanti Mbayar Lembur Lan Ngilangi Karyawan Dianisaban Jure, Ujare. Wingisore Bupati Sadarian Pamrentah Minangka Pengatur Kudu Bisang Upaya Kake Upaya Supaya Ora Ana Masalah Hubungan Industri Ing Purbalingga, Dadi Nalika Masalah Bisawis Rampung Ing Tingkat Bipartite, Mula Kudu Ditindak Kake. Nalika Ngobrol Karu Pirang-Pirang Perusahaan Rambut Lan Bulu Matudur, Bupati Kasebut Nampa Curhatan Saka Dweke. Contohnya, sawatara perusahaan bulu mata palsu with nyuda karyawane, penurunan permintaan lan kompetisi karo China dikutip. Pemilik PT Hyupsang Indonesia, Song Hyung Keun, ngakoni manawa produksi bulu mata palsu ing perusahaane nolak karo panjaluk pasar global, nolak amarga saingan karo China. Biasane produksi rata-rata saben wulan anasiji koma telu yuta, nanging saiki wismudun nganti 30 persen. Kaya utawa ora, kita kudu nyuda jumlah karyawan saka sewusanga ngatus dadi sewu telung ngatus wang. Ujare sadurung nge pejabat bupatilan pejabat sing wingi, seng ditambah hake, produktivitas tenaga kerja ing China lwih duwur tinimbang purbalingga. Kasunya tane, dewa ke cenderung takon kerja lwih gede, kajaba iku, produksi saka China uga wismundak banget amarga mentalitas karyawane apik banget. Banjur, saka rega, produk saka China uga lwih murah karo produk purbalingga sing ditindak kake kanti manail, kanti kahanan yen, partai ekudu nyimpen perusahaan kasebut. Sepisan maneh, kere kanggun yuda karyawan, nambah produktivitas pekerjalan inovasi produk. Kan dane, nelika pamilik PT Indokores sahabat, hyung jangkim ngandara ke, wektu iki perusahaan kasebut bisa diarani stagnant. Yen kahanan terus, tambah rasa ora puas kahanan ing produksi-produksi, wis di prediksi manawa perusahaan mung bisa limo ngantek 10 tahun. Pesaing bulu mata palsu sing saingan karo China, minangka kanggowik, kualitas purbalingga durung bisa saingan, ujare. Bupatilan rombongan kasebut ngunjungi pabrik rambut asing ma PT Indokores sahabat, PT Hyup Sanglan PT Sancang Indonesia lan siji perusahaan investasi domestik bintang mas teriasa BMT. Pemangku Kepala Badan Tenaga Kerja Purbalingga, DRS Agus Winarno MC, ujar. Babagan masalah lembur ing salah sawi jining perusahaan rambut lan bulu mata. Sadurunge pada makarya lui lembur, ana adicara kesepakatan kanggong gerampung ake pagawaan bebarengan. Dengan amarga kudu memenuhi tuntutan para panuku ing luar negeri, temenan, sampeyan ora bisa mulih lui akeh nganti pirang-pirang jam nganti esok. Nanging, amarga anap perjanjian awal, mula diijini, sawi sekita mediasi, mula pengusaha kasebut kudu ngetrapake gaji lembur. Ujare, Semonoai, Kabeh Kabar Paling Anyar Saka Kita, ajalali ngunjungi situs web resmi ing www.radarbanyumas.co.id Ajalali milih kaya, nuduh hakilan langganan saluran iki minang katanda dukungan kanggo kreativitas wong wuta kaya aku. Maturnuun kanti sanget. Maturnuun kanti sanget.